suudhaniku sama sekali tidak dibenarkan dalam islam walaupun benar suudhaniku mboten dipunparengakan antan islam senajanto bener lansak wali'i khusnudhaniku betul-betul dianjurkan dalam islam walaupun salah contoh kalau yakin khusnudhan jenengan ngerawat dengeri gini kuwab ini wali lho gujeng jenengan kalau mali tanda tangannya jenengan gujeng niku lho gitu boten lu kok wali murid contoh gini kuwab ini artinya apa kita ini dianjurkan untuk khusnudhan kepada semua hamba siapapun yang kita hadapi bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim beliau pernah mengatakan jika aku melihat dua orang laki perempuan bukan mahrum keduanya keluar dari kamar yang sama secara bersamaan kemudian keluar dalam keadaan membenahi pakaiannya lantas aku memalingkan wajahku ke belakang kemudian aku pandang lagi kedua orang itu maka aku besar punya keyakinan bahwa aku meyakini orang tersebut adalah wali sampai sebegitunya beliau ajaran salaf kita ajaran para pendahulu kita agar kita sama sekali masih tidak suhudhan kepada siapapun pahamu Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan ini kemudian aku palingkan pandanganku lantas aku kembali melihat keduanya maka aku meyakini bahwa keduanya adalah walinya Allah suara-suara yang miring kepada mereka-mereka yang mungkin masih terjurumus dalam perbuatan itu kita kasihani mereka itu harusnya tapi cara mengkasihaninya bukan dengan cara kita fasilitasi awal itu diwini ku sampai nuh buatan oleh rumong soluhi api ketimbang singkotong-ngkotani ku hurau leh islam buatan mengajarkan yang seperti itu coba pun leh ngatani ku awal di akhir mosoh terus sintan cobi siapa kita coba lantas pertanyaannya kok Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan demikian alasannya apa ya beliau mengajukan alasan karena aku yakin aku yakin disaat aku memalingkan pandanganku dari keduanya tadi bisa jadi Allah akan memberikan taufiknya kepada kedua orang tadi sehingga dia menyesali perbuatannya dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat taufiknya itu maka Allah mengampuni dosanya dan dia akhirnya diangkat oleh Allah telah jadi kekasihnya sampai matanganku ya ajaran salaf-salaf kita sakat namping matanganku suudhon walaupun benar enggak dibenarkan hosnudhon walaupun salah dibenarkan yunsew katus kulani kuaw kulau penjenengan masing-masing kita masing-masing kita yang hadir ini sebaiknya di dalam hati kita punya keyakinan bahwa orang yang duduk di sebelah kanan saya orang yang duduk di sebelah kiri saya yang duduk di depan saya yang berada di belakang saya semua yang hadir di sini semuanya adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala padahal hosnudhonnya kadang kalau salah bisa jadi hosnudhon kita salah kepada orang-orang tertentu tapi tetap yang demikian ini dibenarkan dalam islam dianjurkan dan sebaiknya kulau penjenengan terus memupuk perasaan hosnudhon ini kepada siapapun yang kita temu kita temui sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad yang kita Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab beliau beliau pernah mengatakan siapapun yang pernah aku temui siapapun yang pernah aku kenal siapapun yang aku pernah berjumpa dengannya jika saja mereka meninggalkan aku jika saja mereka membenci aku dan seterusnya maka tetap aku tidak ribau jika dia itu kelak akan masuk neraka aku tidak ribau jika mereka itu terjurmus dalam kemaksiatan sampai matanya itu maka jika islam ini betul-betul kita pelajari dengan baik insyaallah semuanya akan indah mungkin-mungkin Allah tansah paling bimbingan datang kulau penjenengan temujuk islam yang betul-betul diajarkan oleh para ulama yang diwarisi oleh mereka dari nabi kita Muhammad salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salamah selamat menikmati